Hari ini kita menatap Indonesia dalam secangkir kopi tanpa guna. Kemerdekaan ini adalah senyawa. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Masih dalam rangkaian memperingati Perang Limuh Hari, Limuh Malem, tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947, kepanitiaan bersama juga ngawe gawean selama limuh hari juga. Karena minimnya, momen memperingati Perang Limuh Hari, Limuh Malem di Plembang, akhirnya berkumpulah sampai 55 komunitas yang diinisiasi oleh Kesultanan Plembang untuk memperingati Perang Limuh Hari, Limuh Malem ini semampunya baik. Dan akhirnya terbentuklah panitia bersama ini yang kita sebut gawean ini ialah pawai kebangsaan memperingati Perang Limuh Hari, Limuh Malem. Artinya gawean ini sama-sama. Ya caro seendepan baik. Segala komunitas sama-sama ngembek bagian sepacaknya, semampunya, dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mulai dari pembukaan tanggal 1 Januari 2022 dengan Teat Rikal, dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Video kali ini kita akan saksikan bincang santai mengenai Cak Manonian awalnya terjadi Perang Limuh Hari, Limuh Malem. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syafuddin Yusuf, seorang sejarawan dari Universitas Sriwijaya. Oke Macebice, selamat menyaksikan. Jadi kejadiannya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947. Nah, itu puncaknya ya. Puncak dari insiden-insiden yang terjadi sebelum Januari itu. Ya, karena bulan Desember itu, beberapa insiden terjadi antara pihak Belanda dengan kita ya. Kita dalam arti kata tentara kita ya. Nah, ini yang kita melihatnya ya. Bahkan sebelum itu sudah terjadi ada tanggal 28-29 itu ada terjadi pertempuran yang cukup lama ya. Sekitar lebih kurang antara 10 sampai 13 jam ya. Antara Belanda dengan kita. Ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian ada kesepakatan, ada apa nama katakanlah Seasfire ya. Lantas dari situ tenang ya. Nah, tapi kemudian muncul lagi pada tanggal 1 Januari itu. Kejadian itu ya. Nah, Desember itu, Desember 1946 itu ya, itu kalau bahasa Pelembangnya antara pihak Belanda dengan pihak kita, itu sudah sema-sema. Nah, ya. Bang dingin, ya. Belanda ini, Cak. Nama ini, Pak, itu ya. Ya. Kalau bahasa kita, lah mulai ngampuk. Nah, itu kira-kira bahasa sederhananya. Yang ngampuknya, Belanda ini. Apa ngampuknya itu? Melanggar Garis Demarkasi. Ya. Garis Demarkasi itu dari wilayah sini, Talang Semun ini. Terus Merdeka. Ya. Kemudian masuk Sundirman. Dulu namanya Jalan Tengguro. Kemudian ke, apa namanya? Tampang Harneri, Lustam Ependi. Ya. Lustam Ependi baru ke Jalan Kolonel Atmo. Ya. Nah, jadi, kalau kita melihat, atau mau mengungkap tentang 5 hari 5 malam ini, kita harus tahu dulu peta. Ya. Jadi, petanya itu peta tahun 1947. Ya. Nah, itu. Jangan melihatnya dengan kondisi jalan sekarang. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Makanya ada tulisan itu, yang keliru itu, ya. Jadi, tahun 1947 itu, Jalan Sudirman sekarang itu, baru sampai kira-kira bioskop Mawar. Nah, itu. Ya. Yang sudah kata kelata aspal. Sisanya masih tanah liat. Ya. Nah, itu pengakuan dari Pak Adis, ya. Letkol Adis, yang saya wawancara waktu tahun 2002 itu. Ya. Itu. Jadi, dia ngomong belum ada jalan itu. Nah. Maka itu, kalau mau ke Caritas, masuk Sudirman sedikit, masuk jalan Rustam Ependi, ya. Negaria itu, ya. Terus, ke Kolonel Atmo. Nah, ketemunya di Pasar Lingkis. Ya. Cinde sekarang. Nah, itu. Ya. Tapi, walaupun tidak tepat, Pasar Lingkis itu bukan di Cinde sekarang. Di seberangnya, sebetulnya. Itu. Ya. Coba waktu, ya, nggak tahu teknis pembangunan, nggak tahu kita, ya. Itu, ya. Itu. Itu. Jadi, kalau dulu ada, eh, apa namanya? Teng di situ. Itu, memang tempat pertempuran. Nah, Teng itu. Ya. Jadi, itu inti garis demarkasi itu. Jadi, dari garis demarkasi itu, itulah wilayah yang boleh dilalui Belando. Ya. Selain itu di mana? Ya, wilayah Talang Semud, dia boleh. Gue putar-putar Talang Semud, kan mulai masuk dari, apa namanya, Jalan Kartini itu, ya. Sampai ke Sembat, segala macam itu, kan, Talang Semud. Ini masih wilayah Talang Semud. Sampai ke Jalan Cekbakar, Jalan Cipto, ya, itu Talang Semud. Ya. Itu. Nah, kalau saya melihatnya, pemerintah kita pada waktu itu, terutama pihak militer, itu sudah sangat bagus, ya, mengatur garis demarkasi itu. Ya. Nah, di kanan kiri garis demarkasi ini, inilah pasukan tri. TNI, katakanlah sekarang, ya. Nah, itu. Dan Laskar. Nah, saya mau beri contoh misalnya, areal belakang sini, di Cempaka ini, itu Laskar, yang bertahan itu. Laskar, apa namanya, Hizbullah, ya, Nafindu, eh, bukan Nafindu, Hizbullah, Sabi Lillah, dan Laskar lain, ya. Kemudian, arah Jalan Mujahidin, 26 ilir itu, itu ada Laskar, Laskar Mujahidin, di situ bertahan. Ya. Di 23 ilir, limbungan itu, Sabi Lillah, sama, Hizbullah juga di situ, dan Mat Laskar-Laskar lain, ya. Nah, yang TNI, itu, terpusat, ya, terpusat di, kalau batalionnya, itu, seberang ilir, tadi sudah saya singgung, ya. Eh, seberang ilir itu, ada Batalion 32. Nah, Batalion 32 ini, pimpinannya, Pak Mahmud Murad, almarhum, ya. Nah, markas batalionnya, itu di Sekanak itu. Dulu siapa yang pernah saya ajak jalan ke sana? Ada itu. Pasti rombongkan ya, ya. Nah, itu ya. Nah, itulah gedung eksportir kopi itu. Apa? Bukan, bukan. Jakobsen dikuasai Belanda. Itu. Jadi, sebelum, sebelum Bioskop Sekanak itu, ada, bukan, ada gedung, bagus itu gedung, masih sampai sekarang itu. Rosida, Rosida. Rosida. Masuk. Punya oktang sekarang, ya. Nah, itu. Pinggir jalan. Itu yang markas batalion. Kalau markas resimennya, itu di 15 ilir. Nah, itu. Ya. Nah, jadi, wilayah seberang ilir arah ke sini, ini, ini, Batalion 32. Ya. Nah, sebagai gambaran, ya. Jakobsen, itu dikuasai Belanda. Jakobsen Pandenberg itu, ya. Benteng dikuasai Belanda. Kemudian, apa, Bom Yeti dikuasai Belanda. Bom Yeti itu sekarang, tempat Kapitentaro itu, nah. Kapitentaro. Tekantan. Ya. Nah, itu, itu. Bom Yeti itu. Nah, sementara pasukan kita, kan, kalau kita arah sana kan, Jakobsen, ada sungi Sekanak kan. Lewat sungi, eh, sebelang jembatan, itu pasukan kita. Jadi, jaraknya dekat. Di arah Depaten gitu. Ya, Depaten. Ya, Depaten. Ya, Depaten itu. Itu markas batalion. Kemudian, ada pasukan yang disebar di Sungitawar. Sungitawar. Nah, Sungitawar. Nah, Sungitawar. Jadi, kalau kita lihat, Sungitawar ini kan, eh, apa, sudah dekat ke arah Talang Semot, kan. Itu. Nah, kemudian, ada lagi di daerah Bukit. Ya, Kompi berapa itu? Kompi Ibrahim Laponi itu di Bukit, ya. Ada di Tangga Buntung. Ya, jadi, secara strategi militer, ya, kedudukan Belanda itu sudah dikepung oleh tentara kita. Ya, belum lagi Laskar-Laskar. Nah, cuman, Laskar ini jumlahnya, eh, tidak terdata secara pasti. Ya, itu tidak terdata secara pasti. Jadi, kalau melihat dari situ, ini wilayah Belanda. Ya. Pasti. Cempako sebenarnya wilayah kita. Kekuasaan tentera kita. Ya. Ini kebangunannya kali ya. Ah, itu, itu. Bangunan Belanda punya Belando. Ya. Jadi, itu yang kita lihat itu. Nah, sebetulnya, eh, mengapa Belanda bisa menduduki daerah-daerah itu? Ini kaitannya dengan Inggris. Karena sebelum bersama Belanda ini datang, ada Inggris. Nah, Inggris menyelesaikan tugasnya. Tempat-tempat yang dikuasai Inggris itu diserahkan kepada Belanda. Nah, bukan kepada pihak kita. Ya. Nah, itu. Ya, itu dasarnya. Kenapa Belanda bisa berkuasa itu? Ya. Ya. Jadi, sampai di sini masih wilayah Belanda ini. Ya. Ya. Merdeka ini masih wilayah Belanda. Ya. 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 Ini jumlah yang terbatas tadi. Jadi, talang semut sebetulnya itu sudah dikepung oleh pasukan kita. Nah, belum lagi yang ke arah caritas ya. Karena ada pasukan Pak Dhani FND yang sebelum tanggal 1 itu sudah datang. Karena ada keributan dengan pihak Belanda, dia masuk pasukan Dhani FND ini. Nah, ini pasukan elit ini Pak Dhani ini. Karena dia punya, apa namanya, regu penembak anti serangan udara. Ya. Tentera lain tidak punya. Pasukan ini yang punya. Pasukan PSU-nya. Pasukan anti serangan udara. Nah, itu dibawa Pak Dhani, komandannya. Dhani FND. Nah, jadi, ini yang dalam sebelum tanggal 1 itu ada pesawat Belanda yang lewat. Pas di Cinde itu sempat ditembak oleh pasu ini. Ya. Nah, dia ditempatkan di lapangan Hatta. Betul. Lapangan Hatta ada juga di depan Masjid Agung. Sebagian ditempatkan di situ. Nah, jadi, kalau istilah kita pasukan pilihan lah ya. Pasukan Pak Dhani FND. Ya, elitnya. Karena senjatanya lengkap. Nah, nanti dikembangkan lagi dari sesudah 5 hari 5 malam. Pasukan itu dirubah menjadi Batalion Garuda Merah. Nah, itu di bawah Mayor Iskandar. Yang dia di jalan. Let call Iskandar. Nah, tewasnya di sana. Di daerah Kayu Agung. Nah, jadi, itu gambarannya ya. Di seberang Ulu, itu Batalion 34. Pimpinannya Pak Denmas Kadir. Nah, Batalion ini, itu punya beberapa kompi ya. Ya, seingat saya itu 4 kompi. Tapi, nanti menjelang 5 hari 5 malam, itu diciutkan jadi 3 kompi. Ya. Itu menyebar dari mulai Kertepati sampai ke Bagus Kuning pasukan itu. Jadi, cukup-cukup panjang. Ya. Nah, mereka berada di depan pos-pos Belanda. Seberang. Nah, salah satu yang ada pasukan apa istilahnya kalau sekarang itu penembak Jitu itu apa istilahnya? Sniper. Nah, salah satu pasukan itu ada yang sniper. Itu yang ditugaskan di depan Benteng Kutobesa. Seberang. Seberang sungai. Di... Eh... Ya. 500 meter ada, setengah kilo lebih. Ya, setengah kilo ada yang lebih kurang ya. Jadi, di pinggir sungai Musi itu. Nah, itu dia ditempatkan di situ. Nah, jadi, seberang Ulu itu, satu batalion. Seberang Ilir, satu batalion. Nah, cuma pertempuran yang paling banyak terjadi itu di seberang Ilir. Karena kekuatan Belanda itu ada di seberang Ilir. Kalau yang di seberang Ulu, itu sebatas dia pelaju Bagus Kuning Sungai Grong. Ya, Pertamina. Ya. Pertamina itu. Itu sebatas di situ pasukan Belanda itu. Nah, makanya itu pasukan dari batalion 34 itu lebih dipokuskan dia ke arah Bagus Kuning. Nah, itu. Maka ada, ada satu penyerangan itu yang ke Bagus Kuning. Sempat tentera Belanda itu, apa namanya, katakanlah, mundur ya. Sempat diduduki Bagus Kuning itu selama beberapa jam itu. Nah, kemudian datang bantuan pasukan dari arah Sungai Grong itu masuk. Ya. Nah, itu. Sehingga mundur lagi ya tentera kita. Nah, itu. Ya. Jadi, apa namanya. Itu yang pertama. Kemudian, nah. Kemudian menyerang lagi. Gugur di situ. Abdullah. Kapten Abdullah itu. Ya. Kemudian kompi dia. Ya. Pak Abdullah. Nah. Jadi. Wilayahnya seperti itu. Nah. Apa penyebabnya? Kan. Kan itu. Aduh. Nah. Jadi. Sebetulnya tadi. Bulan Desember itu sudah. Sudah. Sudah hangat. Ya. Ya. Iyalah umap. Cuma belum meledak. Beledak. Nah. Aduh. Jadi. Pas tahun baru. Belanda ngerayakan tahun baru. Nah. Pajarnya itu. Ada sekelompok tentera Belanda. Yang keluar. Dari benteng. Itu nak kecaritas. Mabok. Nah. Sambil mabok. Sambil nembak. Dia itu. Jadi. Tembakan itu. Di. Kalau sekarang. Ya. Sekitar air mancur. Kira-kira di sekitar air mancur. Lustam Ependi. Itu ya. Sekitar itu. Nah. Jadi. Terjadi di situ. Jadi. Ida nembak ke pasar. Ida. Di situ. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Iya. Dianggap provokasi. Ya. Kita nganggapnya itu provokasi. Ya. Nah. Dibalas soalnya kita. Karena dibalas. Berlari dia. Balik. Ya. Balik ke benteng lagi kan. Nah. Pagi itu juga. Tanggal 1 itu. Ada. Kalau di. Catatan Pak dan Mas Kadir. Itu disebutkan. Ada sekelompok. Noni-noni Belanda katanya. Yang dari pelaju. Menggunakan. Apa namanya. Kalau istilah kita. Speedboat lah ya. Semacam speedboat begitu. Yang mau kembali. Ke benteng. Nah. Motorboat ini. Ini ditembak oleh. Sniper dari. Sebelang ulu. Kalau saya tidak salah. Namanya itu. Ujang Rodi kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Laskar. Dari Laskar. Bergabung di situ. Nah. Dari situ. Tenggelam. Mati di situ. Ya. Itu. Berapa korbannya. Tidak jelas itu. Tapi. I know itu. Motorboat itu. Tenggelam di situ. Ya. Nah. Jadi. Ini sekitaran. Sekitar jam. Lebih kurang. Antara jam 7. Sampai jam 8. Kejadian di depan benteng itu. Ya. Nah. Perangnya sendiri. Baru mulai. Sekitar jam 10-an. Jadi ada tengah waktu lama. Nah. Itu. Tengah waktu itu. Ya. Baru pasukan Belanda itu keluar. Nah. Ketika dia keluar dari benteng. Ya. Pasukan kita sudah siap. Kan. Nah. Itu. Ya. Kita harus akui. Salah. Salah satunya itu. Eh. Si. Ahmad Malaya. Itu yang. Bergabung dalam kita. Itu orang. Malaysia. Itu ikut. Menghadapi. Yang pertama. Kles itu. Apa cara pertempuran itu. Ya. Apa namanya. Ya. Kita bertahan. Belaya kita. Belanda bertahan. Di dalam. Apa. Pos-pos yang dia. Rebut. Ya. Pos-pos yang dia ada. Dia udah berani keluar. Nah. Itu. Ya. Sampai sore. Itu tembak-menembak terjadi. Ya. Itu di. Di. Hari pertama itu. Ya. Bahkan sampai malam. Ya. Nah. Memang ada yang mencoba. Menyerang. Ke. Apa. Benteng Kutobesak ya. Markas Belanda. Eh. Tapi. Gagal ya. Ada. Satu korban itu. Eh. Aduh. Lupa saya namanya ya. Dia tertembak. Ya. Dan mayanya tidak ditemukan. Ya. Nah itu. Kemudian. Ada juga yang lain. Ya. Melakukan. Apa namanya. Penyerbuan ke tempat-tempat. Eh. Belanda itu. Jadi. Sebetulnya. Kalau dilihat. Posisi Belanda itu. Sudah tidak bisa keluar. Ya. Dia sudah dikepung. Sebetulnya. Jadi sebelum. Sebelum. Pertempuran pun. Dia sudah terkepung. Sebetulnya. Ya. Nah. Jadi itu. Makanya. Ya. Jumlah. Kan dia menyebar. Belanda ini. Ya. Nah. Itu yang kita lihat. Memang. Yang terbanyak itu. Dicaritas sama. Arah sini. Pertempuran itu. Ya. Arah. Ya. Sekitaran. Apa. Merdeka. Monpera itu. Nah. Termasuk. Pihak kita yang gugur pertama itu. Let to Joko. Ya. Joko Suroyo. Itu yang makamnya di samping Ampera itu. Ada Tugu di situ. Itu korban pertama kita. Ya. Tapi sebetulnya ada. Eh. Tanggal. Dua puluh. Sembilan. Kalau saya tidak salah. Dua puluh sembilan itu. Rifai ditembak Belanda. Ya. Lennan satu Rifai. Itu ditembak Belanda di depan Caritas. Nah. Caritas itu. Jangan membayangkan Caritas sekarang. Ya. Dulu Caritas itu di atas bukit dia. Ya. Baru tahun lopan puluhan itu. Diratakan seperti itu. Ya. Nah. Tuh. Jadi. Depan Caritas itu ada. Lorong Pegaralam. Itu yang namanya Jalan Mayuruslan. Kalau sekarang. Ya. Ya. Masih ada Pegaralam ya. Samping BI. Masih aja. Ya. Samping BI. Jalan Peteran belum ada. Jadi kalau ada yang mengatakan. Nyerang dari Peteran. Bohong itu. Udah ada itu. Hehehe. Hehehe. Nah. Sama ada yang mengatakan. Ada pasukan yang dari arah bukit. Melintasi Demang Leberdaun. Untuk ke pusat kota itu. Gila yang nulis itu. Hehehe. Hehehe. Hutan. Demang Leberdaun itu tahun 70 masih hutan. Hehehe. Paca pakai perahu ke. Nah. Jadi. Dari Sekanak ke mana? Dari Sekanak Paca Nunggos ke. Bedarau itu. Itu kan. Paseh Hutan. Hehehe. Nah itu jelas yang. Yang nulis itu. Tidak memahami peta situasi waktu itu. Ya. Itu. Jadi gak benar itu. Dari mana nak lewat. Jalan yang belum ada. Hehehe. Mungkin dibuat tahun 90-an kali ini. Tahun 78. Bukunya tahun 78. Nah. Aku ingat aku SMA kelas 1. Orang mulai ngukur-ngukur. Nah. Bukunya mungkin tahun 90. Ah. Mungkin. Ya. Ya. Bukunya 90-an. Buku 90-an. Jadi gak benar itu. Apa namanya. Ada Jalan Demang Leberdaun. Yang ada dulu Jalan RRI ya. Itu tembus. RRI ya. Tembus ke Pak Jo. Ya. Jalan Marduki. Nah itu. Jadi. Ya. Kita harus melihat lagi. Peta itu. Apa namanya. Ya. Gambaran. Lokasi waktu itu. Itu. Nah. Kemudian. Ya. Setelah tertembaknya rifai itu. Ya. Tanggal. 29 itu. Ya. Akhirnya tanggal 1 meletus tadi. Apa namanya. Pertempuran itu. Ya. Sampai tanggal 5. Ya. Ya. Mungkin. Kita beri kesempatan. Untuk teman-teman sekalian. Yang pergi. Sejarah. Untuk menanyakan sesuatu. Haa. Kait. Kurang 5 hari. 5 malam ini. Apakah ada teman-teman sekalian. Yang ingin bertanya. Terkait materi pada hari ini. Sambil kita. Mendengar. Bincang dari Bapak. Saya. Apakah ada teman-teman. Yang ingin bertanya. Ya. Saya mau tanya nih. Boleh nggak? Ya. Boleh. Mungkin ketika migra. Ketika penyerangan. Part 7 itu. Apakah di kawasan ini. Mereka sudah bermigrasi pulang. Atau. Masih banyak orang. Orang-orang. Disini kan banyak. Orang Belanda nih. Karena kita tahu. Kalau tata langsung ini. Perumahan elit Belanda ya. Ya. Apakah orang-orang itu. Sudah migrasi. Atau. Mungkin keluarga-keluarganya. Atau masih memang. Semua masih disini. Atau gimana. Masih. Masih disini. Oh jadi nggak ada ya. Jadi ini memang. Eee. Kawasan Belanda. Baru mereka lari. Balik ke negerinya itu. Sesudah pengakuan kedaulatan. Tahun 50-an. Nah itu. Nah. Banyak-banyak tentara-tentara-tentara dapat rumah disini ya. Ya. Itu. Itu. Benar. Jadi tahun 50-an. Ya. Belanda ini pulang ke negerinya. Nah. Rumah-rumah ini kosong. Ya. Nah. Maka. Pihak militer yang menguasai rumah-rumah itu. Makanya. Pimpinan militer. Ah. Yang pimpinan-pimpinan militer itu dapat semua. Di area sini. Kecuali Pak Bambang ngambil di sana kan. Padani di sana. Kalau Pak. Pak Mahmud Moron. Pak Alamsa. Ria Gudu. Ada semua daerah sini. Ya. Ada. Wilayah ini. Karena Belandanya pergi. Ayo. Kalau jamun dulu kita ke perang dapat rumah Siko. Ha. 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 Dali Mas. Ha. Jadi dia. Ha. Kan kosong rumah ini kan. Ya. Jadi tempatnya oleh militer. Ya. Siapa nak ngerebut. Kalau dengan militer. Jaman itu pulau kan. Aduh. 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 Ya. Makanya. Ada sebagian tetap dipertahankan oleh militer. Seperti daerah. Kodim ini. Tetap dikuasai militer. Rumah sebelahnya itu juga. Rumah Pak. Pak Kul Yubi itu. Sebelahnya itu. Ambil juga itu Pak Kul Yubi. Kolonel ya. Sebelah. Kodim ini. Ya. Ada yang. Itu Pak Kul Yubi di situ. Ya. Rumah ujungnya itu. Eee. Pasti punya militer. Rumah ujungnya itu. Ya. Yang tempatnya Pak Usman. Eee. Lengkol Usman. Ya. Kalau pada saat itu persenjataan kita dari mana? Kita senjata ini selundupan. Selundupan. Jadi. Siapa sih tokoh? Ada tokohnya nggak? Nah ini kan bagus. Iya. Pertama senjata itu rampasan. Rampasan dari Jepang. Ya. Nah itu. Karena. Begitu. Habis proklamasi kan. Kita. Apa. Diambil alih senjata-senjata itu. Ada yang secara damai. Ada yang dengan. Ya katakanlah kekerasan dikit. Nah. Salah satunya gudang senjata di. Rumah bari itu. Rumah bari itu gudang senjata itu. Nah itu diambil alih. Ya. Karena. Belanda kan belum datang. Ya. Belanda itu datang Oktober. Jadi antara Agustus September. Jadi antara Agustus September. Nah itulah. Kita mengambil senjata-senjata yang ditinggalkan oleh Jepang. Ya. Ada yang dengan jalan kekerasan. Ada yang suka rela Jepang itu menyerahkan. Jadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Senjata selundupan. Nah. Selundupan senjata ini. Inilah dilakukan oleh Pak Akagani dan kawan-kawan. Ya. Istilahnya diplomasi minyak. Ya. Kita jual minyak. Dapetnya. Senjata. Di Singapura. Singapura. Salah satunya itu. Ya. Pak Tongju itu ya. Salah satu yang berperan itu. Yang menyumbang besar. Apa-apa-apa untuk. Eee. Dana revolusi itu ya. Jadi. Persenjataan. Uniform. Itu didapat dari. Singapura. Dari Barter itu. Makanya pakaian tentera di Sumsel ini. Tahun 4647 itu. Sudah punya uniform. Kala Jawa. Jawa belum ada. Nah. Iya. Masih bersewet mereng. Kalau di Sumsel ini. Tentera resmi itu. Dia sudah punya uniform. Ya. Karena dapet barang dari Singapura tadi. Ya. Kan. Eee. Eee. Apa namanya. Singapura kan dikuasai Inggris sebelumnya. Setelah Inggris pergi kan. Ya. Mungkin barang-barang dia kan banyak. Nah. Barter disitu. Kita jual minyak. Dapatnya itu. Makanan. Dapat juga. Pakaian. Senjata. Itu. Ya. Jadi. Eee. 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 Ora. Eee. 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 Eemani. cuman dapati identitasnya nanti ini juga gudang senjata ya nah kemungkinan ya kalau Belanda kemungkinan ya tapi kalau zaman Jepang dia bukan ya sama tadi ada negara Sumatera Selatan tadi ya nanti ketika terbentuk negara Sumatera Selatan ya ini dipakai oh ini ya sebagai tempat negara ini ya Pak kantor lah katanya ya sama daerah sebelah sini negara Sumatera Selatan ya aku kebenaran tahu itu karena tahun 2001 2002 itu kan banyak penjuang yang diwawancara jadi aku cerita waktu itu ada tahu kan kita tanya, kita crosscheck dari beberapa penjuang itu crosscheck ya itu jadi ini sempat salah satu negara NSS ya iya negara Sumatera Selatan itu Pak Pak Malik wali negaranya Pak Malik aku tanya Pak soal periode bersiap itu Pak yang kemarin itu jadi kan itu istilah istilah media pada waktu itu bahwa periode bersiap itu adalah periode dimana terjadi kepentingan kekuasaan dari Jepang itu sebutung sebutung nah di masa itu banyak nih kelompok-kelompok yang menjadi tiba-tiba menjadi apa pelaku jatan jadi mereka itu menerang kelompok Belanda Hindu-Indu Belanda sama Cina yang terbanyak itu kan di jauh kayak di Jakarta di Jakarta itu kan ada pasukan Cino buat pasukan Dewi kan aku teling di Sumatera kan Sumatera Timur kan banyak kerajaan cintanan-cintanan yang di dikulu kan di oleh kelompok-kelompok Arimau Lian ya jadi itu namanya Alimau Lian di Sumatera itu budeknya kok tidak terdampak tidak timbul revolusi sosial kelompok-kelompok tidak timbul kelompok-kelompok yang kayak di bawah dengan jarak membunuh karena beras dendam kelompok-kelompok Belanda yang masih di Indonesia dan peranakan di Belanda yang Cino-Cino yang lain di Palembang itu sudah terjadi tidak kalau Palembang tidak terjadi revolusi sosial revolusi sosial itu di Sumatera Timur kemudian di Lampung hampir-hampir ke-hampir revolusi sosial 45 sampai 47 ya kalau 47 sedangnya ya nah di masa-masa itu banyak terjadi ini kan di pembunuhan di pembunuhan kejarahan masa ketidakstabilan pemerintah ya karena gini di kita itu kan waktu zaman Belanda kan bentuknya kresidenan kresidenan Belanda yang dipimpin oleh orang-orang Belanda nah di bawah orang-orang Belanda ini aparat pemerintahnya itu ada orang-orang kita memang ya nah itu beda dengan apa namanya seperti di Sumatera Timur itu keturunan Raja-Raja itu apa istilahnya ya tidak mau menerima kemerdekaan nah makanya digoyang itu setingga terjadi revolusi sosial itu tapi yang menarik sebetulnya aku barusan baca sumber itu di Palembang ini ada juga bandit-bandit revolusi nah itu ada bandit jadi kalau di Sumatera Barat sudah ditulis itu bandit-bandit revolusi itu nah Palembang ini ada juga iya 4547 itu bagaimana bandit revolusi ya perampok-perampok revolusi Gawet itu memakaikan situasi nah itu kesempatan dalam kesempatan iya tapi tidak berdampak luas kayak jauh tidak salah satunya di 26 itu kelompok Pak Mangun 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 apa-apa pokoknya aku taunya Pak Mangun itu ya kelompok Pak Mangun itu nah itu yang menteror pasarakat ini nah yang terbanyak di seberang ulu karena di seberang ulu itu pasukan kita tidak terlalu kuat di seberang ulu itu dibanding seberang ngelir ini apakah ada Laskar-Laskar ya memang ada Laskar itu ya apakah kita karena banyak Laskar-Laskar jadi kelompok bandit-bandit itu agak tertahan iya sebelang ilir iya yang di teror iya mereka itu Cina terutama yang banyak itu karena Cina dianggap pro nah kalau di seberang ilir ini kan kebanyakan Belanda kan apa namanya seberang ulu memang Belanda ada banyak dampaknya tidak terlalu bisa jauh kebanyakan tidak 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 sampai misalnya dia gini ada bantuan misalnya untuk pasukan nah itu dicegat diambil dia jual lagi ilmu preman lah pokoknya jadi 47 itu sudah ada antara 45 sampai pokoknya sebelum 5 hari 5 malam sebelum sebelum itu keterangan Pak Den Maskader itu bandit-bandit revolusi malah malah jadi ketakutan buat kelompok-kelompok itu ya ya jadi ada kondisi ketidakstabilan pada wujud kegoncangan pada wujud ya yang yang pemberibu ini ya pemuda dari sosialis yang kiri ya maksud Pak Pak Sari katanya kena problem kali ancaman iya iya saat itu kan ideologi sangat kental ideologi ideologi partai iya iya sekarang ideologi partai jadi hari pertama itu pertempuran itu lebih banyak di sini di talang semut ini hari pertama itu kedua itu hari kedua baru bisa dikuasai kantor pos dan seterusnya baru bisa bergerak ke arah sana sampai jam sekitar jam sepuluan malam itu Belanda tidak bisa keluar karena di jalan temun Ramona jalan temun itu komandan batalion komandan resimen bertempur di situ menghadapi Jakobson Jakobson Handelzaken sekarang jadi taman Jawa Mbakarang itu itu kantor Belanda Handelzaken namanya kalau orang sini nyebutnya Andosaken kalau tidak baca nyebutnya Payah Handelzaken kan katong sini Andosaken yang disimpan jembatan Karang jadi itu termasuk yang digusur bangunan itu yang jadi taman sekarang jadi pasukan itu ada Pak Makmun Murad ada Pak Zurwi Bustad ada Asnawi Mangku Alam ada Ria Kudu itu menggempur Belanda yang ada di Handelzaken itu malam itu kejadian itu kemudian ya tertembak salah satunya itu Sing ya orang apa namanya Cina ya eh India 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 Sing Sing itu tinggalnya di lorong roda sekarang dekati lagi keluarganya ya Sing itu tinggal di lorong roda sayang saya ingin bertanya setelah setelah perlacaan Belanda itu bagaimana apa masyarakat di sini saatnya situasinya bagaimana mulai dari India 5 sampai yang orang kainis kan dia kan di sekitar pinggir si apakah setelah pendudukan Belanda dia pindah ke menuju daerah daratan sudah di sudah di darat ya orang-orang Cina itu kan sudah naik sejak masuk Belanda sudah naik ke darat ya masa kesultanan tidak boleh dijak darat jadi tinggal di rakit jaman kesultanan jaman Belanda jadi Cina kebon sudah naik ke darat dia mulai kebon Cina Cina tapi penduduk belum sebanyak sekarang tahun itu baru berapa sekitar paling sekitar 100 ribuan penduduk dan Pelembang itu tidak seluar sekarang paling jauh cerita itu tahun 47 itu memang memang sudah ada jalan ke arah Talang Betutu itu sudah ada jalan lurus bukan bandara sekarang makanya pemblokadean militer itu bagus sekali penempatannya jadi kalau bantuan dari Talang Betutu untuk masuk caritas itu sudah dicegat itu bisa di daerah di daerah Kebun Bunga sekarang Soekarami itu ada dua kompi pasukan di situ kompinya Pak Animan Ahyad orang tua dari Edi Santana satunya lagi kompi dari Wahid Udin kapten juga pangkatnya sama waktu itu itu yang menjaga jalur bantuan kalau datang dari Talang Betutu jadi memang terkepung caritas itu kalau dia dari Talang Semud dari Benteng ini mau masuk dia berhadapan dengan kekuatan militer di apa namanya Pasar Cinde itu besar lingkis itu ya sama daerah-daerah sekitar situ kalau mau bantuan dari Talang Betutu itu sudah dicegat oleh kompi Pak Animan Ahyad itu jadi terkepung dia sudah apakah kita masih memiliki kemanusiaan enggak makanan masih boleh masuk atau gimana enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak biar lapar di dalam enggak boleh masuk makanya hari lima malam banyak puasa itu ya iya jadi bantuan itu dari ngandalkan dari masyarakat nah makanya di hari keempat itu sama-sama krisis makanan makanya ini masih ada ujungnya iya ujungnya lapar makanya ada salah satu suban menyebutkan berenda Belanda sempat mengibarkan bendera putih untuk berunding karena lapar dicari tas itu iya karena makanan dia iya pasti karena ada tentera bertempur bekal dari luar dari katakanlah pedalaman tidak bisa masuk kota itu jadi kan dari darah ok kalau dia obranya baca sebab jalur sungai Musi itu dikuasai Belanda hari ketiga itu sudah dikuasai Belanda maka pasukan yang dikirim dari luar itu tidak bisa nyeberang ke sini termasuk bantuan dari Prabu Mule dari Lahat itu yang dikirim tertahan di Kertapati tidak bisa masuk karena di muara sungai itu ada kapal perang Belanda jadi tidak bisa kan nyerang kan nyeberang kan kalau kita ngomong kalah dengan pejuang ngamuk dia tapi itu kebijakan politik lah kebijakan politik dari pusat supaya dihentikan dan kita yang di daerah ini karena mengakui pemerintahan pusat akhirnya ikutkan legitimasi pemerintahan maka ada perundingan tanggal 5 makanya kagani datang ya kagani datang itu sebenarnya tidak kalah tidak kalah tidak kalah makanya Pak Dhani Ependi dalam tulisannya itu mencacibaki yang berunding itu kita sudah tidak menang apa berunding katanya nah itu marah dia caritas itu sudah mengepung caritas sama Pak Abiasan Said komandannya Pak Dhani wakilnya Pak Abiasan nah ini kan ada Laskar TNI disitu sudah mengepung caritas itu tahu-tahu berunding nah itu dia marah itu bahkan kalau berperang terus menang ya itu salah satu pertimbangannya itu salah satu pertimbangan kalau berperang terus menerus ya persenjataan makanan itu yang harus diperhitungkan juga untuk waktu lama karena itu bukan gerilya nah itu bedanya kalau di Jawa itu berperang lama cipatnya gerilya kalau ini kan perang kota jadi support makanan itu sangat penting sementara daerah luar itu untuk ngasih bantuan terputus karena dikuasainya sungai Musi bisa juga mungkin terjata kita sudah mulai habis amunisi bisa bisa jadi karena berkurang ya ya tapi ini banyak ini ya banyak pertimbangan banyak pertimbangan jadi itu ya pertimbangan kalau perang dalam jangka panjang itu akan membutuhkan apa namanya ya perlengkapan amunisi segala macam kan itu kan kalau oh ya sangat bagus ya sangat bagus kalau ada kegiatan ini kalau memungkinkan tiap tahun ya tiap tahun kita adakan diskusi seperti ini cuma cari narasumber yang memang berkompeten jangan sampai mungkin yang lain ada takutnya dia salah informasi kalau dia ngomong oh itu ada dalam buku belum tentu yang dalam buku itu benar galau itu tadi nyerang dari demang lebar talon ini dari mana itu udah ada kan harus dikritisi dulu jadi kalau bagi aku ya aku sangat senang sangat senang ada kegiatan yang cah ini dan seharusnya dari pemerintah dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu yang mengadakan peringatan seperti ini kenapa Surabaya bisa kita tidak bisa kalau ini kan komunitas yang bergerak kan sebetulnya malu pemerintah itu harus malu kok komunitas yang bergerak mereka yang punya power justru tidak bergerak nah itu kan sebetulnya itu kan jadi sangat bagus acara seperti ini dalam rangka kita ya menanamkan nilai-nilai kesejarahan itu nilai-nilai perjuangan itu bukan kesejarahan supaya tidak buta simpang siuran informasi sudah tuh generasi yang baru ini supaya juga tidak buta nah itu aku katakan tadi kalau kita cuma mendengar dari satu narasumber satu pelaku katakanlah ya sebagai narasumber pelaku itu nah ini kemungkinan si pelaku ini tadi jadi his story tadi ceritanya dia memang iya ceritanya dia padahal dia cuma denger bahaya kan itu gak mungkin akan itu pernah tahun berapa itu ya aku pernah wawancara dengan satu penjuang juga memang Mr. X ini ya tentang penyerbuan kelubuh lingkau kok dia hebat betul cerita begini-begini paham kuncinya saya tanya dikit waktu kejadian itu bapak ada dimana aku di Jambi katanya lah berarti dia gak terlihat kan rumahnya dia baca buku pertempuran di Oku juga waktu itu saya tanya dia mengatakan ada 500 korban pejuang kita yang gugur di dalam pertempuran Kemaru saya tanya wah pak kalau 500 banyak benar korban kita iya katanya itu diangkut pakai pedati katanya berapa pedati nah aku berpikir berapa pedati satu pedati paling banyak tiga masuk kan sampai 500 tidak mungkin kan pedati sebanyak itu nah itu kalau acara ini bagus jadi sebenarnya edukasi seperti ini langsung melihat tempat kita bisa membayangkan oh ini burunya apa nih lihat kesini apa jadi bagus kan emang kalau bisa nanti ya lebih apa namanya lebih banyak lagi orang-orang yang seperti ini dan mungkin harus ada TOT kali jadi selain dari Pak Syakrudin bisa alu juga nanti yang di bawah Pak Syakrudin bisa ya bisa nyebarkan jadi semakin banyak jadi mungkin yang disini kita akan belajar juga nanti yang lain mungkin bisa menceritakan juga apalagi terutama para tamu wisata ya pak ya 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 turgai turgai tamu wisata ini perlu narasi ya perlu dipercaya pak iya seperti ini kan jelas ini buktinya cintanya aja ini ini buktinya ini memang sangat positif sangat bagus dan saya harapkan ke depan bukan hanya yang pencinta aja tapi kalau bisa asita asati pamu wisata-pamu wisata ikut juga disini itu mungkin lebih bisa jadi apa jadi sahabat jagar budaya juga itu benar gak? iya terima kasih ya oke baiklah teman-teman dan para penggiat secara sekalian mungkin yang saja acara bicara pada kali ini mungkin saya tutup dan juga saya ucapkan terima kasih